Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Mojo yang dirahmati oleh Allah SWT Program baru dari Muslim Journey Nah, nama program ini adalah Podeo, Podcast Video Nah, ternyata rahasianya disampaikan Rasulullah SAW dalam hadith Ruliat Abu Dawud, seperti tadi Memang Allah SWT seolah-olah melipat bumi ini Jadi, perpendek jarak seolah-olah Karena memang, apa namanya Waktu itu dibuat seperti itu oleh Allah SWT Nah, kemudian berikutnya yang terakhir ini Yang perlu kita perhatikan sebelum kita bersafar Kita pamit sama keluarga, ya kan Sama tetangga, ya kan Sama orang-orang terdekat kita Jangan sampai nanti mereka kehilangan kita Mencari, misalnya begitu Walaupun mungkin untuk zaman sekarang Misalnya saja, kemudian ditelepon gitu kan Dan seterusnya, tapi ada bini juga Terus kita lestarikan, ya Tuntunan dari Rasulullah SAW ini Ya, kan Rasulullah SAW itu Kalau mau berangkat safar, ya Beliau pamit sambil mendoakan keluarga yang ditinggalkan Ya, beliau doakan Astagfirullah Aku titipkan kepada Allah SWT agama'mu Aku titipkan amanahmu Dan akhiran dari amal-amalmu Jadi supaya kita mendapatkan kebaikan Inilah adab-adab yang harus kita perhatikan Ketika kita mau safar Salat sunnah itu nanti pas pulang ya Setelah safar Setelah safar Sebelum berangkat Ya, sebelum berangkat Wallahu ta'ala Setau anak Tidak ada anjuran ya Setau anak ya Jadi tadi sebelum berangkat itu ada lima poin Niat hari safar Waktu safar Harinya tadi kan tamis Waktunya pagi atau malam Terus pamit Tidak sendirian Oh tidak sendirian Dan sama pemimpin Yang dipilihnya Yang baik-baik Lalu dipilih satu Untuk menjadi pemimpin Jadi ada tujuh poin Kurang lebih ya Mudah-mudahan gak salah ya Kalau salah kita perbaiki Oke, selanjutnya saat Ini udah untuk yang sebelum safar Oke, berarti kita masuk yang saat safar Iya, saat safar Tentunya ditambah ya Adab-adab yang lainnya Artinya per-pering kita juga harus mantap Oh iya Harinya persiapan perbekalan Diterari lah bahasanya kalau Gitu, misalnya mungkin pakaian kita kira-kira berapa hari sih Berapa lama Butuh pakaian berapa Itu juga mungkin persiapan-persiapan itu Apa namanya Kendaraan kita mungkin juga sudah dicek Oh iya, betul Dipastikan bahwa itu laik untuk dipakai Perbekalanan jauh Mungkin olinya Kesehatan juga ya saatnya Kesehatan kitanya Tentu itu juga harus perbekalan Iya, perbekalan yang harus kita persiapkan juga Dan pastinya uang juga ya dibawa Iya Ya, kalau pun gak bawa uang Bawa kartunya lah Oh iya, betul Ada isi wang Tapi tadi kalau saya Mau mengorek lebih jauh nih Yang perihal Perjalanannya itu Harus bertiga Itu kalau ada orang yang solo backpacker itu Gak boleh berarti ya Atau agak Bertentangan Maksudnya dia gak bisa Melakukan solo backpacker Kalau mengikuti adab-adab safar Iya Sekali lagi tadi yang disampaikan di awal Bahwa Adab-adab ini berupa anjuran Anjuran berarti ya Bukan wajib Bukan wajib ya Sunnah Sifatnya sunnah Jadi Kalau orang perjalanan sendirian boleh gak Kalau pertanyaan boleh atau enggak Boleh Nah, tapi Lebih baik sendiri atau Bertiga Bertiga Maka tentunya bertiga Itu adalah sesuai dengan sunnah Kenapa lebih baik Karena pertama sesuai dengan sunnah Lalu kenapa kok Itu sunnah Manfaatnya banyak Tadi itu saling mengingatkan Menjaga Orang berbuat maksiat itu Dia lebih berani kalau dia dalam kesendirian Terima kasih Dia rame-rame Apalagi kalau yang dipilih temannya itu adalah Teman-teman baik Dia Dia walaupun bawaannya dia buruk Mikir-mikir Ya kan Saya malu sama teman paling gak gitu Kalau sudah tidak punya malu lagi sama Allah SWT Kadang-kadang kan orang Lebih malu sama teman daripada sama Allah Gitu Iya kan Ada gitu orang yang seperti itu Mungkin walaupun katanya Oke set Yang selanjut set Ketika safar Ya Adap-adapnya apa set Nah ketika mulai safar Pertama kita keluar rumah Kita baca doa doang tentunya Oh ya pasti Ya kan Baca doa keluar rumah Itu Masya Allah Manfaatnya luar biasa Doa keluar rumah itu Disampaikan oleh Sahabat Anas bin Malik Bahwa Rasulullah SAW Mengajarkan kepada kita Doa keluar rumah Bismillah Bismillah Tawakkaltu Allah La haula wa la quataila billah Ketika seorang membaca doa itu Bismillah Tawakkaltu Dengan menyebut nama Allah Aku bertawakal Berserah diri Ya Allah Kepada Allah SWT La haula wa la quataila billah Kita meyakini bahwa Tidak ada sumber Manfaat Sumber kekuatan Sumber Kebaselatan Kecuali dari Allah SWT Ketika kita mengucapkan itu Syaitan yang mendengar Kita mengucap itu Itu dia berdiskusi Sama temannya Ngomong ke temannya Ngobrol dulu Ngobrol dia Sebab Ketika kita membaca doa itu Allah langsung menjawab doa kita Ya Allah berfirman Ya Dikatakan kepada orang itu Ya Kudita Wa kufita Wa wukita Kata Allah SWT Engkau Diberikan petunjuk Bimbingan Wa kufita Diberikan kecukupan Selama Perjalanan Wa wukita Dan diberikan Perlindungan Jadi Untungnya Kita membaca doa safar itu Kita diberikan Petunjuk Bimbingan oleh Allah Di dalam kita safar Sehingga kita insyaallah Tidak akan Mungkin tersesat Dalam perjalanannya Atau tidak akan Neko-neko Begitu karena Dapat hidayah Dari Allah SWT Wa kufit Dicukupin Mungkin kita gak akan Kesusahan Karena dijamin oleh Allah SWT Wa wukit Kemudian dilindungi kita Insyaallah Gak ada kecelakaan Dan seterusnya Begitu kan Bismillah Nah Ketika itu Dikatakan oleh Allah SWT Untuk orang yang membaca doa Orang yang membaca doa Tadi itu Ya Dengan khusunya Dia membaca Syatan juga Seperti yang Anda sampaikan Tadi itu Dia berdiskusi dengan kawannya Dia bilang apa Ya Kayifah Lakabiorajulin Koduhudiyah Wa kufiyah Wa wukiyah Hei bro Kata syatan Sama ketemannya lagi Gimana itu Mau gangguin dia Ya Sedangkan dia Sudah diberikan Petunjuk sama Allah Sudah diberikan Kecukupan sama Allah Dan sudah dijamin pula Ya kan Wukit Sudah dilindungi Sama Allah SWT Intinya gak punya kesempatan Untuk Menggoda orang itu Gak usah capek-capek Godain dia lah Udah aja Kira aja Dan itu Doanya bisa dibaca Sehari-hari ya Ketika kita keluar rumah ya Gak perlu ketika Safar mudik Dan lain sebagainya Betul Ya karena kita nih sekarang Berbicara tentang Safar Doa itu jangan sampai kita lupakan Karena saat Safar Kita lebih butuh perlindungan Iya betul Yang kedua Yang kedua Kemudian setelah itu Kita Menaiki kendaraan Kita baca doa Mengendarai Ya kan Subhanallah Boleh ditambahkan lagi Doanya panjang Paling tidak doa yang pendek tadi Subhanallah Yang telah memudahkan Menjinakkan kendaraan ini Ya buat kami Dan kita Kepada Rabb kita Kita akan Akan kembali Kita berpasrah diri Kepada Allah SWT Dengan kendaraan Ya Supaya kendaraan itu juga Menjadi jinak untuk kita Kadang-kadang Mogok ya Mogok Atau susah dikendalikan Susah dikendalikan Gitu kan Kendaraan itu Baik itu kendaraan berupa kuda Atau unta Atau bahkan Mobil pun sekalipun gitu kan Ada orang yang lepas kendali gitu kan Orang susah gitu Kabur gasnya atau apanya gitu kan Atau kuklingnya Atau rambutnya blong Dan seterusnya Nah ini hal-hal seperti ini Tentunya Bisa dikendalikan dengan mudah Oleh Allah SWT Kemudian ikhwah Rekat-rekan Mujuh Yang dirahmati oleh Allah SWT Berikutnya lagi Ketika kita safar Ya dan berkendara Kalau kita Jalan yang kita tempu itu Ada nanjak Ya naik nih Ya Nemu tanjakan Maka kita disenakan untuk bertakbir Ya ini mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar Kalau pesawat Mungkin pas lagi Back off ya Off gitu kita takbir Naik lift pun bisa pada saatnya Naik lift pun bisa tuh Naik lift eksulator Bacakannya selama tanjakan aja Iya selama tanjakan Akhirnya tanjakan Akhirnya tanjakan Akhirnya tanjakan udah selesai Selesai Berapa kali takbirnya Ya berkali-kali Selesai Selesai Selama nanjak Selama nanjak Ya subhanallah 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 Seberapa banyak Ya selama Jalan menurun Ya kalau naik pesawat Tadi mungkin Pas lagi landing gitu kan Pas lagi mau landing gitu Kita baca itu Begitupun di lift Apa Di eskalator Kalau lagi sedang menurun Itu Juga disenakan Dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W. Nah yang lebih daripada itu Ini kesempatan nih Bagi kita yang sedang Melakukan safar Mengadakan perjalanan Seorang musafir Harus memperbanyak Baca doa Doanya bebas Doanya bebas Apapun yang dia butuhkan Dari Allah Minta tuh pada saat Dia sedang Safar Ketika dia menjadi Seorang musafir Ketika dalam perjalanan Atau ketika sudah sampai Di tempat Ketika dalam perjalanannya Ya perjalanan Ketika dia di tempat Tujuan pun Kalau belum balik lagi ke rumah Itu dihitung musafir Masih statusnya masih Masya Allah Kenapa gitu Waktu yang mustajab ya Karena itu Salah satu yang mustajab Baru mau nanya Kenapa kita harus berdoa gitu Kata Rasulullah S.A.W. Dalam hadisnya Yang sahih Salat udah awat La turat Ada tiga doa Kriteria doa Yang tidak akan Ditolak oleh Allah Jadi mustajab Itu doa Insya Allah dikabulkan oleh Allah Adalah diantaranya Kata Rasulullah S.A.W. Da'watul Musafir Doanya orang yang sedang Musafir Perjalanan Musafir Kadang-kadang orang Mau berdoa itu Aduh saya gak hafal doanya Nah ini Ungkapan seperti ini sering Doa ini apa Doa itu apa Di luar Doa itu Kalau di luar Bacaan sholat Artinya di luar sholat Kalau doa Itu silahkan Kita panjatkan Dengan bahasa apapun Bahasa daerah Bahasa nasional Bahasa internasional Silahkan Allah Maha mendengar Allah Maha tahu Terima kasih telah menonton